Hai guys, aku Anna Luna, aku intern content creatornya GoGirl. Kali ini aku bakal nge-review skin and body care products dari Emina. Jadi kalau kalian penasaran, keep on watching. Nah, di depan aku sekarang nih udah ada a bag full of happiness dari Emina. Di dalam sini ada 10-11 skin and body care products dari Emina pastinya. Itu ada kayak face mask, ada juga body sorbet, terus ada juga sugar rush lip scrub. Kalau kalian mau tau, ini tuh produk-produknya tuh buat apa aja sih? Terus worth it nggak sih? Dan di akhir minggu akan aku review apakah produk-produk ini worth it to buy atau nggak. Hai guys, kembali lagi dengan Anna Luna di sini. Aku udah sampe rumah, aku udah ganti baju, aku udah ngapa-ngapain. Dan sekarang waktunya aku untuk ngebersihin muka aku. Seperti yang aku bilang tadi, aku akan nyobain produk-produk skincare pertama. Aku mau bersihin muka aku dulu pake micellar water. Nih, micellar water drop cleansernya dari Emina. Ini untuk all skin type. Sekarang aku mau cuci muka pake. Dari Emina juga ada double bubble face wash. Nih, double bubble face wash. Oke, ini udah beberapa menit setelah aku pake face wash-nya. Surprisingly, dia tuh smooth. Dia kayak bersih banget gitu. Dia bersih. Hari pertama aku, I like the face wash. Hai guys, aku baru sampe kantor. Jadi sekarang aku mau mulai makeup aku. Tapi sebelumnya aku mau bersihin muka aku pake micellar water-nya dulu. Nah, karena aku udah mau mulai makeup aku, aku mau coba pake toner nih. Jadi Emina tuh punya toner. Namanya tuh double the moist face toner. Tuh. Dia tuh ada ekstrak aloe vera-nya. Ada chamomile-nya juga yang membantu untuk melembabkan dan menyegarkan semua jenis kulit. Untuk kulit lembut dan lembab setiap hari. Pakainya sebelum moisturizer-nya, guys. Baiklah, ini udah kering gitu. Terus sekarang aku akan pake moisturizernya. Itu adalah Moist in a Bottle. Nih. Dia itu pastinya adalah moisturizer yang akan melembabkan kulit kita. Ya, sekarang aku jadi udah pake makeup aku. Aku udah pake foundation, aku udah pake bedak, pake blush on, pake alis segala macem. Nah, sekarang buat... Supaya aku bangi terus selama seharian, aku mau coba. Ini Emina Body Sorbet. Ini Emina Body Sorbet yang watermelon. Dan nanti... Baunya ini... Bakal sampe kapan sih? Nanti siang aku review baunya itu... Masih ada apa enggak? Bahkan sampe nanti. Oke. Aku mau tanya sama temen aku. Disini. Tut, menurutmu gimana tut? Lu wangi. Masih wangi. Jadi... Hai guys, kembali lagi dengan Ana Luna. Disini aku... Sekarang tadi baru aja pergi sama temen-temen aku. Dan sekarang aku mau review moisturizer-nya yang dari tadi pagi. Itu rasanya aneh banget. Karena dia maksudnya jadi lengket. Dan maksudnya lengketnya itu sebelum bahkan aku minyakan. Tapi overall sih dia bener-bener ngelembabin kulit aku. Jadi malam ini aku bakal pake beberapa produk yang... Dari kemarin aku udah pake. Tapi ada dua produk tambahan yang akan aku pake. Malam ini yang akan aku cobain lagi. Nah yang pertama yang akan aku coba adalah... Yang baru adalah ini Sugar Rush. Sugar Rush ini adalah lip scrub. Dari Emina. Setelah itu aku juga punya... Apricot Jam Face Scrub. Kayak ini buat nge-scrub muka aku. Supaya kotorannya semua ilang. Jadi supaya kita buat bersihin. Supaya dia bersih bangetnya. Kita pake si lip scrub-nya ini oke. Terus tinggal kita wipe aja. Pake tisu atau pake kapan. Oke. Abis aku pake lip scrub itu. Aku ngerasa banget bila aku jadi lebih lembut. Terus kulit-kulit matinya itu yang kering-keringnya. Gara-gara pake lip matte tadi. Itu keangkat. Mari kita coba face scrub-nya Emina. Aku tadi udah cuci mukanya pake face scrub-nya. Kalian juga udah ngeliat. Dan aku ngerasa kenceng banget. Kenceng banget. Ngerasa kulitnya jadi ya lebih kayak bersih gitu. Oh ya kalo aku bilang face wash-nya kemarin smooth. Nah ini tuh kalo yang face scrub-nya ini dia smooth. Dan dia keset. Jadi aku akan melanjutin night skincare rutin-nya. Pake moisturizer sama tonernya Emina. Jadi sampai ketemu hari depan. Sekarang aku mau nyobain grapeseed olive face mask. Jadi sekarang aku mau. Nggak apa-apa makeup aku dulu. Pake moisturizer water-nya. Terus aku langsung pake. Terus ngebisnya aku pake kayak gini. Ini kan dipencet gitu ya. Ini yang keluar tuh. Nah terus giniin aja. Terus langsung dipake. Face mask ini hanya boleh digunain seminggu dua kali. Jadi ini udah kering. Terus dia udah ngeliatak gitu. Jadi aku mau copotin. Sekarang aku mau kembali bekerja lagi. Ya nggak kayang. Hai guys. Karena siang hari ini aku nggak ngapa-ngapain. Aku mau nyobain nih body scrub-nya. Dari Emina. Yang kiwi. Ini ya konsistensinya itu kayak. Tuh. Ini tuh apa ya. Kalau ada butiran-butiran gitu. Nah tadi aku udah pake. Body scrub-nya. Dan itu enak banget. Seriusan. Ya menurut aku reviewnya. Kalau yang buat body scrub ini. Ini enak banget. Yang kiwi. Yang kiwi enak banget. Aku nggak sabar buat coba yang watermelon. Hai guys. Aku baru aja sampe rumah. Muka aku udah minyakkan banget. Jadi aku mau pake face mask-nya lagi. Dari Emina. Sekarang itu yang green tea. Green tea latte. Nih aku mau cobain ini. Emina yang green tea latte face mask. Ini tuh. Kalau yang kemarin yang grape itu dia di peel off. Kalau yang ini tuh dia di wash gitu. Oleskan di muka kita. Terus kita diemin selama 15-20 menit. Terus nanti kita bilas pake air. Aku bakal pencet nih. Kayak gitu. Aku udah nyobain tuh. Apa. Face mask-nya kan. Face mask-nya tuh. Pasti pake. Sumpah dingin banget. I think this is a good one. Jadi tadi aku baru aja nyoba body scrub yang watermelon. It is so good. Resultnya aku suka banget sih. Kayak halus banget kulitku. Tadi pagi kan udah pake body sorbet-nya. Nah aku mau tanya sama temen aku nih. Masih wangi apa enggak? Sap. Masih wangi enggak? Coba cium. Wanginya apa? Wangi enggak tau wangi-wanginya temuknya. Hai guys. Jadi sekarang waktunya kita untuk nge-review. Jadi seterah 7 hari kita udah nyobain. Face sama body care produknya dari Emina. Nih ada 11 ini yang udah aku cobain. Aku bakal nge-review dulu yang paling aku gak suka. Yang paling aku gak suka tuh cuma satu produk sih. Yaitu ini. Moist in a bottle. Moist in a bottle itu moisturizernya untuk muka. Kalau kalian lihat di vlog aku. Aku tuh berkali-kali aku bilang banget. Aku gak suka sama ini. Tapi bukan berarti produknya gak bagus. Mungkin buat kalian yang kulitnya itu normal to dry skin. Atau dry to normal skin. Kalian mungkin bisa pake moist in a bottle. Yang aku suka itu ada banyak banget produknya. Itu ada 5. Yang pertama itu adalah micellar water. Micellar water ini karena aku sukanya pertama itu karena dia itu untuk all skin types. Dia itu tuh ini banget. Ringan banget. Jadi kalau misalnya kalian emang makeupnya kayak buat sekolah cuma kayak bedak. Atau kayak BB cream sama ya gitu-gitu doang. Itu enak banget pake ini. Body scrubnya Emina ini aku suka banget dua-duanya. Karena dia itu nge-exfoliate kulit banget. Jadi kulit-kulit mati kita tuh keangkat. Terus dia tuh wangi banget. Dan dia tuh ngebuat kulitnya di soft gitu. Yang aku suka lagi adalah sugar rush. Sugar rush itu lip scrubnya. Kalau kalian tau ada brand luar itu namanya Lush. Lush itu dia juga punya lip scrub. Dan itu tuh hampir sama kayak sugar rush ini. Lanjutnya itu aku adalah body sorbet. Nah aku suka banget sama body sorbetnya. Karena dia itu bener-bener give cool sensation. Kayak yang ditulis di packagingnya. Dia emang bener-bener give cool sensation. Dan kalau kita habis mandi itu jadi kayak semacam body mist. Karena kan dia wangi banget tuh. Terus yang terakhir itu ada apricot jam face scrub. Pokoknya semuanya yang scrub-scrub dari Emina itu aku suka. Karena ini aku juga suka apricot jam face scrubnya. Karena dia itu seperti yang tadi aku bilang. Yang lainnya itu body scrubnya tuh scrubnya tuh kecil-kecil gitu. Yang buat nge-scrubnya. Jadi nggak buat kulit tuh sakit gitu loh. Oke guys terima kasih udah nonton aku. Petualangan aku dan ke sebelas produk dari Emina ini. Untuk kalian yang pingin gogirl nge-review produk-produk lainnya. Komen di bawah. Jangan lupa like and subscribe. Karena gogirl pasti bakal punya video-video keren di video-video selanjutnya. Bye-bye! Dari 1 sampai 10 nilainya berapa? 11. Dari 1 sampai 10 nilainya berapa. Terima kasih.